Hai semuanya, balik lagi di FS DIY Jadi di video kali ini aku bakalan share lagi ke kalian Gimana caranya untuk bikin masker sendiri di rumah Yang fungsinya itu adalah untuk menghilangkan jerawat yang ada di wajah kalian dengan cepat Bahan yang aku gunakan adalah bahan-bahan yang alami Jadi buat kalian yang penasaran gimana caranya untuk bikin masker ini Dan alat apa aja yang aku perlukan Just keep on watching Pertama ada air mawar, sendok, pengupas kulit buah, jar kosong, aloe vera, gliserin, satu buah mangkok, dan jangan lupa satu buah talenan Nah kalau udah siap semua kita langsung mulai aja Gimana caranya untuk bikin DIY masker ini Pertama kalian kupas dulu kulit dari lidah buayanya sampai bersih Kalian pasti tau kan kalau lidah buaya itu bakalan mengeluarkan lendir-lendir Jadi waktu aku bersihin kulitnya itu agak susah karena dia licin Akhirnya aku potong jadi kecil-kecil kayak gini Baru aku bersihin lagi kulit-kulit yang tersisa Setelah semuanya bersih, aku bakalan masukin ke dalam mangkok yang berisi air Kemudian aku bersihin aloe veranya sehingga lendirnya itu berkurang Kalau udah selesai aku bakalan pindahin ke dalam piring yang kayak gini Kemudian aku bakalan hancurin atau aku halusin menggunakan garpu ini Kalau terasa udah halus, kalian bisa pindahin ke dalam mangkok kecil Kemudian kalian taruh gliserin setengah sendok makan Kemudian kalian lanjut menggunakan rose water atau air mawar 1 sendok makan Setelah itu kalian tinggal aduk-aduk sampai dia tercampur rata Dan kalian pindahkan ke dalam jar kosong biar mudah untuk disimpan Dan selesai, ini adalah hasil akhirnya Kalau kalian aplikasikan ke punggung tangan, dia bakalan kayak gini hasilnya Nah itu tadi adalah DIY maskernya Sekarang aku akan aplikasikan ke wajahku Jadi maskernya aku taruh disini biar mudah untuk digunakan dan mudah untuk disimpan Karena ini juga bisa kalian gunakan sebagai aloe vera gel kalian Nah sekarang aku akan aplikasikan ke seluruh wajahku Karena ini terbuat dari aloe vera asli Jadi dia emang teksturnya agak kental kayak gini Dan agak berlendir Tapi kalian gak perlu takut karena ini mudah banget menyerap di kulit kalian Jadi kalau kalian mau menggunakan ini sebagai pengganti aloe vera gel kalian Ini sama sekali gak bermasalah Nah sekarang aku akan aplikasikan ke seluruh wajahku Ini bisa kalian simpan di kulkas Dan bertahan sekitar 1-2 minggu Buat kalian yang punya jerawat banyak banget Atau punya beruntusan Kalian harus coba ini karena ini bener-bener bermanfaat banget untuk yang kulitnya berjerawat Tapi efeknya memang gak cepat Karena ini merupakan bahan-bahan alami dan kalian harus sabar Nah setelah diaplikasikan ke seluruh wajah Kalian tinggal tungguin aja sekitar 10-15 menit Dan setelah itu aku akan balik lagi Bye Nah sekarang udah 15 menit dan kalian bisa lihat di bagian tipi aku dan bagian jidak aku udah kering Dan sekarang aku akan bilas dulu dan nanti aku akan balik lagi Bye Hai sekarang aku balik lagi dan ini adalah hasilnya setelah aku bilas masker tadi Aku suka banget sama masker ini karena bikin wajah aku itu kelihatan lebih fresh dari sebelumnya Dan saat kalian pegang itu kerasa lembut banget Jadi buat kalian yang punya masalah beruntusan ataupun jerawat Kalian harus nyobain masker ini Karena ini ampu banget untuk menghilangkan jerawat dan beruntusan yang ada di wajah kalian So sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat dan kalian suka Kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like, komen, dan share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku Karena di setiap minggunya aku bakalan kasih 2 video baru buat kalian So stay tune terus di channel aku Bye Bye